hai oke cuy kembali lagi bersama saya Denny di channel touchgaming cuy oke cuy maaf nih aku baru bisa bikin konten cuy karena udah berapa minggu ya aku gak bikin konten cuy kalau nggak salah tuh sekitaran dua minggu ya cuy aku udah nggak bikin konten lagi cuy dikarenakan sibuk ya nggak ada waktu buat bikin konten lagi gitu ya kan cuy ya oke cuy dan berhubung disini aku udah mulai libur ya karena udah mau akhir bulan ya akhir tahun cuy oke jadi disini aku bakal bikin konten lagi cuy oke cuy di konten kali ini aku bakal membahas sekilas bocoran-bocoran FF terbaru lagi ya cuy ya yang masih berkaitan dengan event Natal di bulan akhir Desember kali ini cuy oke cuy jadi buat kalian semua yang belum subscribe channel ini subscribe dulu dibawah cuy ya dan jangan lupa untuk di like juga cuy agar saya lebih bersemangat lagi bikin konten tiap harinya cuy oke cuy jadi nggak usah berlama-lama ya cuy langsung saja kita bakal menuju ke bocoran-bocoran FF terbarunya cuy oke cuy untuk bocoran yang pertama disini ada skin katana Lobby Free Fire terbaru lagi ya cuy ya oke cuy dan untuk skin katana nya ini masih berkaitan dengan event Natal di akhir bulan ini cuy oke jika kalian tidak percaya kalian bisa lihat sendiri ya cuy ya disini tuh efeknya masih kristal-kristal salju gitu loh cuy ya kalian bisa lihat sendiri cuy disini efeknya kalau menurut saya sangat keren sekali cuy oke dan katana ini katana Lobby terbarunya ini sangat worth it sekali untuk dimiliki cuy tapi eh mungkin ya kalau di server Indonesia itu bakal ditaruh di event sepinan Summerspin cuy kalau di server luar ini ditaruh di bonus top-up ya dengan top-up 200 diamond saja udah dapat katana Lobby terbaru ini cuy kalau di server luar cuy tapi kalau di server Indonesia pasti bakal ditaruh di event sepinan Summerspin ya atau event sepinan haram cuy oke dan tapi ya semoga aja bakal ditaruh di event bonus top up sih cuy sama Garena Indonesia gitu ya kan nggak usah pelit-pelit lah Garena ini udah mulai akhir tahun nih kasih yang enak-enak gitu ya kan cuy ya oke kita bakal next kebocoran yang selanjutnya cuy oke cuy untuk bocoran yang kedua disini ada bocoran mystery shop part kedua terbaru ya cuy ya oke cuy dan ini bandilnya itu sudah di review cuy sama Garena ya tadi cuy tadi pagi cuy oke dan disini aku bakal bocorkan untuk mystery shopnya ya untuk mystery shop pastinya ya part keduanya cuy yang akan dirilis pada tanggal 24 hari Jumat ya pastinya cuy oke cuy dan di mystery shop part kedua ini pasti ada elit pas diskonnya ya cuy nah ini ya dia cuy untuk elit pas diskonnya cuy kalian bisa beli ya dengan elit pas diskon itu cuy oke dan disini untuk bandilnya itu masih berkaitan dengan event Natal akhir bulan kali ini ya Nah kalau menurut saya bandil ini sangat keren sekali cuy dari segi rambut kacamata baju dan celananya cuy untuk sepatunya ya kalian tahu sendirilah ya Oke kita bakal kebocoran eh kebocoran cuy maksud saya itu ke bandil yang ceweknya cuy oke untuk yang bandil ceweknya disini ya kalau menurut saya itu sangat jelek sekali cuy tapi disini dengan tenang saja cuy disini ada kartu card namenya ya eh CN nya cuy buat CN gitu ya kan Nah sebelumnya kan itu enggak ada CN nya cuy dan sekarang itu ada CN nya jadi baiklah semua yang mau ganti nama kopel sama doidoi gitu kalian bisa beli di sini ya ceknya di misteri shop cuy Oke jadi disini ya untuk eh bandil ceweknya cuy nah ini kalian bisa lihat sendiri ya kalau menurut saya ini kurang bagus itu cuma bagus bajunya saja ya mungkin ya cuy Oke kita bakal next kebocoran yang selanjutnya cuy oke cuy untuk bocor yang ketiga disini ada skin tinju free fire terbaru lagi ya cuy ya oke cuy yang pastinya skinnya ini masih berkaitan dengan event Natal di akhir bulan ini cuy Oke dan disini tuh nama skin tinjunya enggak tahu ya aku ya karena disini berbahasa luar cuy oke jadi yang enggak tahu dan pastinya disini skin tinjunya ini keren ya kalau menurut saya cuy disini ada efek kristal-kristalnya yang putih-putih itu cuy dan disitu kayak ada mata ya sama ekor gitu cuy Nah kalau menurut saya ini skin tinjunya mirip dengan skin tinju Cobra cuy hampir mirip lah ya kalau menurut saya cuy Oke dan pastinya skin tinju ini kemungkinan besar akan dirilis di event spinan fight the duel aja untuk tanggalnya aku enggak tahu cuy mungkin menggantikan eh skin tinju yang sekarang itu cuy atau bakal menggantikan bandel cewek yang sekarang itu cuy Oke jadi kita bakal tunggu aja cuy ya dan disini skin tinjunya pas sekali ya sama sepatu Jordanya cuy Oke cuy jadi buat kalian semua ini menurut semua eh menurut semua menurut kalian semua ini skin tinjunya eh bagus gak cuy ya kalian komen dibawah cuy ya Oke cuy kita bakal next kebocoran yang selanjutnya cuy Oke cuy untuk bocoran yang keempat disini ada bandel terbaru ya cuy ya yang pastinya bandel ini masih bertemakan dengan event Natal di akhir bulan ini cuy oke cuy dan bandel ini menurut saya sangat keren sekali cuy cuma rambutnya saja ya yang keren cuy untuk baju dan lainnya itu sangat jelek sekali kalian bisa lihat sendiri cuy disini untuk bagian rambutnya ini mirip banget dengan rambut Kakashi ya cuy ya ya mungkin ini bisa jadi sayangannya dengan bandel misteri shop yang dulu itu loh cuy yang rambut Kakashi juga Oke jadi kita bakal lihat di next hari-hari berikutnya ya Apakah benar bandel ini akan ditaruh di sepinan Faded Duel atau bahkan ditaruh di sepinan haram token tower cuy Oke dan untuk digratiskan ini nggak mungkin ya karena yang sudah digratiskan yaitu bandel ceweknya cuy ditaruh di event sekarang itu loh cuy bandel ceweknya cuy Oke Oke jadi kita bakal tunggu ini bakal diril sekapan saya belum tahu ya cuy ya ya semoga aja buat kita semua yang mau sepin bandel ini hoki dengan satu kali sepin cuy amin gimana cuy menurut kalian cuy keren kan cuy ya rambutnya rambutnya saja cuy yang keren untuk yang lainnya nggak ada yang keren cuy Oke kita bakal next ke bocoran yang selanjutnya cuy Oke cuy untuk yang bocoran kelimanya yaitu disini ada juga kedatangan skintas Free Fire terbaru lagi ya cuy ya yang pastinya ini masih berkaitan dengan event Natal di akhir bulan ini cuy Oke dan eh sekintas ini berbentuk tengkorak ya di bagian kepalanya cuy dan untuk samping kanan kirinya itu ada sayapnya cuy widi ini sangat keren sekali ya cuy ya dan disini tuh ada efek-efek saljunya juga ya salju yang eh dingin gitu ya kan cuy ya dan untuk level 2 dan level satunya disini kalian bisa lihat sendiri cuy ukurannya kecil ya ya pastinya sih cuy karena masih level 1 dan 2 kalau level 3 udah beda lagi ya pastinya besar sekali tuh seperti punya kalian ya cuy ya Nah oke untuk menurut saya eh tas skin ini bakal segera dirilis cuy di event top-up ya pastinya di bonus top-up cuy Oke jadi kita tunggu aja cuy apakah benar bakal ditaruh di event bonus top-up cuy ya semoga aja benar cuy karena sekarang rata-rata tas skin tas bakal ditaruh di event bonus top-up cuy Oke cuy mungkin cukup segini aja cuy ya untuk bocoran-bocoran FIFA terbaru ini yang saya bocorkan yang masih berkaitan dengan event Natal di akhir bulan ini cuy Oke ya semoga aja segera dirilis cuy bocoran-bocoran yang saya bocorkan ini cuy Oke dan semoga aja kita ketika sepi itu hoki ya cuy ya Nah disini kalian mau tungguin yang bandel atau skin katana lobbynya cuy kalian bisa komentar di bawah video ini ya cuy Oke cuy jika mau ditanyakan kalian bisa komentar di bawah video ini juga cuy Oke cuy jadi mungkin cukup segini aja ya cuy untuk konten video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk diklik tombol like dan subscribe nyalakan loncengnya share ke teman-teman kalian cuy jika ada kesalahan kata dari saya mohon dimaafkan ya cuy ya Oke cuy saya Dini di channel touchgaming cabut dulu see you next video bye bye cuy sub indo by broth3rmax